Gana Cikarang Utara berikan penyuluhan narkoba kepada siswa SD, Kabupaten Bekasi Delta News TV Gana DPC Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi memberikan penyuluhan bahaya narkoba kepada siswa-siswi SDN Telaga Asih 06 Cikarang Barat Hal itu berlangsung pada Rabu tanggal 15 Maret tahun 2023 Ketua Gana Cikarang Utara, Nur Hidayat Asmit mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh pengurus Gana Cikarang Utara adalah atas dasar keprihatinan dengan peredaran narkoba di Kabupaten Bekasi yang sudah mencapai fase kritis dan membahayakan generasi muda penerus bangsa Kami Gana Cikarang Utara akan berusaha dengan segenap pengurus untuk terus bersosialisasi ke sekolah-sekolah dan ke desa-desa untuk mengadakan penyuluhan agar bisa memutus mata rantai peredaran narkoba di wilayah ini ujarnya Sementara itu, Kepala SDN Telaga Asih 06 Ibu Erni Sugi Arnis PD menyambut gembira atas prakarsa Gana Cikarang Utara yang memberikan penyuluhan kepada siswa sejak dini agar mengerti tentang bahayanya narkoba yang bisa mengancam kehidupan generasi bangsa Semoga, dengan adanya penyuluhan dari teman-teman Gana dapat bermanfaat dan dapat memberi pengetahuan bagi siswa-siswi untuk tidak menggunakan barang berbahaya tersebut tandasnya Dalam rombongan tim penyuluhan diantaranya, Yogi Saputra, L.B. Siregar, Nanda, Asep Saifuddin, Bunda Fuji, Bunda Shirley, Bunda Tini, Saran, Alin, Enjoy, Hendro, Timan dan Abduloh yang selalu siap memberikan pengarahan dan penyuluhan kepada siswa-siswi maupun masyarakat tentang bahayanya narkoba El Brando Siregar menyiarkan dari Cikarang Utara